Hasil Timnas Indonesia U17 versus Timnas Kepulauan Faru U17 di Pinatar Super Cup U16 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar, Spanyol, Sabtu, 21 September 2024, malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Asia. Di babak kedua, Timnas Indonesia U17 menambah 2 gol. Hasil ini membawa mereka duduk sebagai peringkat 3 di Pinatar Super Cup U16 2024. Ini merupakan duel perebutan tempat ketiga. Sebelumnya, Indonesia U17 tak kluk 0-2 dari Timnas Swiss U17. Sedangkan, Kepulauan Faru dibantai Timnas Kotlandia U17 0-5. Kendati merupakan tim Eropa. Kepulauan Faru U17 bukanlah kesebelasan papan atas. Alhasil, Timnas Indonesia U17 bisa bermain dengan nyaman. Buktinya, Indonesia U17 memimpin 1-0 di babak pertama. Skor tersebut bertahan hingga rehat. Usai istirahat, Timnas Indonesia U17 bermain lebih rapi. Hasilnya manis. Anak asuh Nova Arianto menambah 2 gol di babak kedua. Alhasil, Timnas Indonesia U17 menang dengan skor akhir 3-0. Zahabi Gholi dan kawan-kawan berhak menyandang titel juara 3. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.